Halo JT Lovers, kembali lagi bersama saya Arief di JT Indonesia. Lagi-lagi kita akan datangkan produk terbaru dari JT, yaitu Video Conference System. Seperti apa untuk produknya? Ponton sampai habis. Jadi, JT Group Video Conference ini merupakan kamera set yang cocok digunakan untuk meeting secara online. Didukung kamera full HD, kelas optical zoom, omnidirectional mic, serta speaker yang menghasilkan suara jernih. Sehingga, memungkinkan untuk melakukan meeting online dengan jumlah peserta dalam ruangan hingga 25 orang. Oke, kita lanjut unboxing dulu. Yang pertama, kita mendapatkan sebuah speaker. Ini speaker teman-teman ya. Dan juga di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan untuk mengatur si kameranya nanti. Ada tombol zoom out sama zoom in. Kemudian, untuk mengarahkan kamera. Ada juga untuk mengatur volume dari speakernya. Dan untuk mengangkat telpon dan mengakhir telpon juga ada. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan dua buah mikrofon ya. Ini walaupun bentuknya seperti ini, ini bukan speaker teman-teman ya. Ini mikrofon, dua buah unit. Nah, di sini bisa ditekan tombolnya. Jadi, kalau misalkan lagi tidak ingin ngobrol, tinggal ditekan saja. Kemudian, kita mendapatkan sebuah adapter juga untuk menghubungkan antara speaker dengan kamera atau antara speaker dengan mikrofon. Remote ya. Untuk kontrol dari speaker maupun dari kameranya. Seperti ini tampilan remotenya. Dan yang pasti, kita mendapatkan kameranya. Sedikit gambaran di sini biasanya berputar. Semasaannya, 390 derajat. Seperti ini. Dan untuk bagian kameranya, dia bisa menghadap ke atas dan juga menghadap ke bawah. Seperti ini. Kemudian, kita juga mendapatkan sebuah adapter disini, teman-teman. Seperti ini. Dan, beberapa kabel untuk menghubungkan atau merakit kamera dengan speaker. Nih. Jadi, dalam pembelian satu box JT Group Video Conference, teman-teman yang nanti akan mendapatkan beberapa produk atau beberapa perangkat seperti ini. Mulai dari speaker. Kemudian, ada juga dua mikrofon. Ada adapter USB hub. Kemudian, di sini ada kameranya. Dan, adapter kecil juga di sini untuk menghubungkan dengan listrik. Kemudian, ada remote control dan beberapa kabel untuk merakitnya. Oke, langsung saja kita coba pasang kameranya dan kita lihat nanti hasil videonya di laptop. Pertama, kita coba gabungkan di sini ada beberapa kabel. Ini kabelnya yang ujungnya seperti ini. Nah, pertama kita ke bagian kamera dulu. Di sini ada ikon model kotak seperti ini. Diingat kotak. Kemudian, kita sambungkan seperti ini. Di sini juga ada colokan yang di bawahnya ada gambar kotak. kita sambungkan. Setelah itu, kita ambil kabel yang sama. Sisi yang pertama, kita colokkan ke sini. dan di bagian sini ada gambar segitiga. Kita colokkan dulu. Kemudian, sisi yang satunya kita colokkan dengan USB hub. Sini juga ada gambar segitiga. Sisi yang satunya. Di sini ada kabel seperti ini. Kita sambungkan dengan USB hub yang berwarna biru. Kemudian, sisi yang satunya, kita colokkan dengan laptop. Laptop. Di sini ada adaptor. Ujungnya bulat seperti ini. Kemudian, adaptornya kita sambungkan dengan kabel. yang terakhir, kita colokkan dengan plastik. Setelah itu, sebelum kita nyalakan di laptop, kita tekan dulu switch di sini. Otomatis di sini, kamera akan berputar. Kemudian, kita tunggu sampai kameranya berhenti bergerak. Di sini juga, kita mendapatkan kabel untuk menghubungkan antara speaker dengan mikrofon. Kita gabungkan di sebagian sini. Kemudian, sisi yang satunya, kita colokkan di bagian sini. Begitu juga untuk yang kedua. caranya sama, tinggal kita tancapkan saja. Baik, JT Lovers, di sini sudah kita rapikan kabelnya dan kita sudah nyalakan untuk kameranya. Tandanya, di sini warna biru sudah menyala. Dan untuk di bagian speaker-nya juga ada beberapa lampu yang sudah menyala. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang tombol-tombol yang ada di remote JT Group. Di paling atas ada tombol power untuk menghidupkan atau mematikan si kamera. Jadi, ketika kita coba pencet di sini, dia akan otomatis mati dan berputar. Kemudian, kita turun ke bawah ada tombol zoom in dan juga zoom out. Kita akan coba untuk zoom-nya. Seberapa zoom untuk kamera JT Video Confidence ini. Kemudian, geser ke sebelah kanan, kita ada volume control untuk speaker-nya. Kemudian, ke bawah kita ada tombol navigasi kanan-kiri atas sama bawah. Jadi, untuk kameranya ini bisa berputar sampai 350 derajat. Kemudian, untuk bagian atas dan bawahnya bisa sampai 90 derajat. dan juga di tengah ada tombol home. Ini gunanya untuk mengembalikan kamera ke posisi awal. Kemudian, di bawahnya juga ada tombol untuk mengangkat telepon dan juga mengakhiri telepon. Kemudian, di bagian tengah ada tombol mute untuk speaker. Kemudian, di bagian bawahnya juga ada tombol mute untuk mikrofon-nya. Ketika kita tekan tombol-nya di sini, dia akan otomatis berubah berwarna merah. Ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan langsung mikrofon-nya. Jadi, ketika kita tekan di sini, dia akan otomatis ter-mute atau off ya, teman-teman. Seperti ini bisa. atau menggunakan remor juga bisa. Kemudian, di sini ada tombol flip secara horizontal dan juga flip secara vertical. Tekan tombol flip yang mengarah ke horizontal. Nah, ini. Jadi, kameranya terbalik teman-teman ya. Kemudian, di bawahnya juga ada beberapa tombol angka. Ini preset kamera atau pengunci kamera. Kita akan coba. Caranya gampang banget teman-teman ya. Tinggal kita tekan tombol selama kurang lebih 5 atau 7 detik. Jadi, kita akan coba arahkan yang pertama, kunci kamera yang pertama kita arahkan ke kursi di sini. Kita ini kunci sebagai preset nomor 1. Dan untuk mengecek atau memastikan kita arahkan dulu kameranya ke posisi lain. Kemudian, kita tekan tombol nomor 1. Otomatis kamera akan mengarah ke kursi yang sudah kita kunci tadi. Begitupun untuk pengaturan nomor 2 hingga nomor 6 sama saja. Kemudian, di bawahnya ada tombol reset. Ketika kita ingin menghapus semua preset tadi, tinggal kita tekan tombol reset. Dan terakhir ada tombol bluetooth untuk mengaktifkan koneksi bluetooth dari speakernya. Sini ada lampu berketip icon Y ketip hijau. Kemudian, kita menyalakan fungsi bluetooth di handphone kita. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul namanya conference bluetooth. Tinggal kita klik di sini. dan berhasil terhubung. Ada tandanya terhubung untuk panggilan telepon dan pemotaran media. Kita akan coba menggunakan youtube. Kita akan coba memutar musik di youtube. Kita akan coba besarkan volumenya. itu tadi unboxing sekali secara penggunaan dari JT Video Conference Sistem Jika ada pertanyaan langsung komen di bawah atau hubungi kami di nomor di bawah ini. Saya Rief Penduduri Terjaga kesehatan dan jadikan harimu lebih baik. Dadah!